Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Ada berita yang mengemparkannya Yaitu 39 Pejabat Kementerian Keuangan Yang rangkap jabatan Di BUMN Ini ditulis oleh Trend Asia penulisnya Krishna Khanis Cara Editor Yosi Winosa 6 Maret 2029 jam 19.45 Waktu Indonesia bagian Barat Fitrah beberkan 39 pejabat Kementerian Keuangan Yang rangkap jabatannya Jadi ini gak betul ya Rangkap jabatan Pertama menabrak asas keadilan Orang sudah bekerja di perusahaan Atau di Kementerian A Kemudian kerja lagi di Kementerian Atau di BUMNB Lalu itu dapat gaji dobel Dan menutup peluang untuk orang lain Ya kan harusnya di BUMN itu ada orang lain Yang ini sudah dapat kerjaan Dapat lagi Itu pertama Keadilan harus dimulai sejak dalam pikiran Dalam konsep ya Dan tampaknya inilah demoralisasi Yang sekarang menghajar Dari Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Kemarin terjadi demoralisasi Di Polri ya kan Gara-gara sambu Dan semua tokoh-tokoh penting Jenderal-jenderal sampai bawahnya Kena semua pelanggaran kode etik Sekarang kita lihat apa Yang dilakukan oleh Sri Mulyani Ya kan Dia Tidak becus Ngurus Kementeriannya sendiri Tapi lebih banyak Dia melakukan pinjaman-pinjaman Utang-utang ya Untuk pembangunan Untuk infrastruktur Tapi Terjadi kerusakan Di dalam sistem Yang dia pimpinnya Dan dia terlalu Melihat keluar Kedalam Dia tidak Lakukan semacam evaluasi Ini harusnya Dia mundur Sebagai menteri Mundur Kesalahannya cukup fatal ya Apa kita lihat ya Ya secara etis Dia harus mundur Kan cukup punya kekayaan 250 miliar Gak kerja jadi kementerian KUDI Kementerian Keuangan Sebagai Departemen Sebagai Menteri Keuangan Juga gak apa-apa Tapi tanggung jawabnya Bagaimana itu Merusak sistem ya Sebagaimana Sambu itu Merusak sistem di Polri Dengan awalnya Pembuatan Satgasus Yang dibikin oleh Titok Karnavian Titok Karnavian itulah Yang awal mengasal Merusak sistem Di Kepolisian ya Yang diteruskan oleh Hidam Aziz Dan kemudian diteruskan Dengan Satgasusnya Diteruskan oleh Siapa? Sambu Sehingga terjadi Dalam suasana itu Dalam kerusakan sistem Di Polri itu Kemudian terjadi Pengejaran Habib Rizik Dan membunuh 6 pengawal Habib Rizik Jadi kerusakan sistem Itu membuat Satu kerusakan Kerusakan yang lebih besar lagi Kita bacakan Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Seknas Sekretariat Nasional Fitra Fitra itu adalah Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Mengungkapkan Nama 39 Pejabat Kementerian Keuangan KemenQ Yang rangkap jabatan Sebagian besar Berasal dari Eselon 1 Dan 2 Dan merangkap Menjadi komisaris Atau wakil komisaris Di BUMN Yang diketuai oleh Tiap BUMN Erik Thohir Yang juga sekarang Rangkap jabatan Ngurusin Apa itu? PSSI Dan lain-lain Ini kan Fenomena tersebut Dinilai melanggar Regulasi Serta berpotensi Berdampak Pada kinerja Yang bersangkutan Seknas Fitra Mengatakan KemenQ Memiliki peran vital Dalam pengelolaan Keuangan negara Dengan merangkap jabatan Di lembaga lain Kinerja Pejabat itu Pun layak Dipertanyakan Setidaknya ada 39 pegawai KemenQ Dari Esel 1 dan 2 Yang merangkap jabatan Demikian Pernyataan resmi Fitra Dikutip Tren Asia Senin 6 Maret 2023 Selain masalah kerja Fitra menyoroti Rangkap jabatan Pegawai KemenQ Di perusahaan Plat Merah Telah melanggar Aturan Fitra menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 Jelas mengatur Supaya negara Memberikan pelayanan publik Kepada warga Dalam memenuhi hak Dan kebutuhan Dasarnya Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik Tegas mengatur Larangan Rangkap Jabatan Pada pelaksana Pelayanan publik Termasuk aparatur Sipil negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Ini menurut Fitra ya Fitra itu Apa tadi Fitra itu Adalah Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Ini keluarkan pernyataan Ini adalah Sekretariat Sekretariat Nasional Fitra Yaitu Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Seknas Fitra Menurut Seknas Fitra Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik Tegas Mengatur Larangan Rangkap Jabatan Pada pelaksana Pelayanan publik Termasuk Aparatur Sipil negara Hal ini Tercantum Pada pasal 17 Suruf A Undang-Undang Yang menyebut Adanya larangan Untuk rangkap Jabatan Sebagai komisaris Atau pengurus Organisasi Usaha Bagi pelaksana Yang berasal Dari lingkungan Instansi Pemerintah BUMN Dan Badan Usaha Milik Daerah Persoalan Rangkap Jabatan Sejatinya Telah melanggar Regulasi Sehingga Kebijakan Rangkap Jabatan Ini Patut Untuk Dievaluasi Kembali Ujar Segnas Fitra Ya Kalau Saya punya Pendapat Sebaiknya Mundur Aja Supaya Kerusakan Tidak Terjadi Karena Karena Kalau Sri Mulyani Tidak Mundur Agak Susah Dia Memperbaiki Keadaan Karena Dia Bagian Dari Persoalan Itu Kan Jadi Dipecat Dulu Sri Mulyani Kemudian Dikanti Men Q Baru Yang Lebih Progresif Yang Lebih Visioner Untuk Membenahi Sistem Di Men Q Yang Sudah Rusak Termasuk Kemarin Sri Mulyani Tidak Mampu Mengatur Atau Mengawasi Aparatnya Di Dirjen Paca Sehingga Punya Gayaan Sampai Berapa Itu 500 Miliar Dan Sekarang Dibukukan 40 Rekening Yang Mencakup 50 Miliar Itu Milik Siapa Itu Yang Dirjen Itu Alun Alun Lebih Lanjut Jadi Ini Betul Era Pak Jokowi Era Yang Penuh Dengan Kerusakan Sistem Di Polri Sekarang Di Kemen Q DBUMN BUMN Yang Diurus Merektoh Itu Banyak Yang Bangkrut Terus Kemarin Kita Lihat 6 Kali Kebakaran Kilang Minyak Selama Kepemimpinan Komisaris Utama Ahok Direkturnya Yaitu Nike Itu Tidak Ada Masalah Di Pertamina 6 Kali 6 6 Kali 6 Kali Kebakaran Tidak Dievaluasi Harusnya Langsung Dipecat Pecat Direktur Utama Sama Komisaris Utamanya Itu Harus Dievaluasi Ya istilahnya Dievaluasi Terlalu Lembut Pecat Aja Kenapa Kalau Memang Tidak Bisa Memperlihatkan Kinerjanya Rakyat Itu Jadi Kita Ngurusin Pejabat Pejabat Tidak Bisa Ngurusin Sendiri Cuma Ngurusin Duitnya Aja Keliatannya Ngurusin Klik Klik Gimana Membangun Kekuasaan Membangun Relasi Relasi Bisnis Karena Pertemanan Karena Nepotisme Atau Karena Kolusi Tadi Kalau Sudah Kolusi Pasti Korupsi KKN Lebih lanjut Undang Undang 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Merumuskan Perlu Pengurusan Dan Pengawasan Secara Profesional Dalam Mengoptimalkan Peran BUMN Dalam Perekonomian Nasional Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Tersebut Berbunyi Anggota Komisaris Dilarang Memangku Jabatan Rangkap Sudah Jelas Anggota Komisaris Dilarang Memangku Jabatan Rangkap Sebagai Dua Jabatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Undang-Undungan Dapat Ditafsirkan HSN Yang Memiliki Jabatan Dilarang Untuk Merangkap Sebagai Komisaris BUMN Disinggung Peraturan Menteri BUMN Yang Membolehkan Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Segnas Fitra Menilai Perlu Pencermatan Dalam Konsep Hirarki Perundang-Undangan Hal itu Mengacu Pada Asas Lex Superior Derogate Lagi Inferiori Opposiki Maksudnya Artinya Peraturan Perundang-Undangan Yang mempunyai Derajat Lebih Rendah Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Tidak Boleh Bertantangan Dengan Yang Lebih Tinggi Berdasarkan Asas Tersebut Peraturan Menteri BUMN Yang Mengizinkan Rangkap Jabatan Harusnya Tidak Berlaku Lagi Apabila Tetap Dipertahankan Justru Menciptakan Ketidak Pastian Hukum Karena Peraturan Menteri Itu kan Dibawa Undang-Undang Jadi Tidak Boleh Peraturan Menteri BUMN Menabrak Aturan Atau Undang-Undang Yang Lebih Tinggi Di Atasnya Berikut 39 Jabatan Kementerian Keuangan Yang Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Merujuk Data Sek Nas Fitra Satu Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazara Titik Dua Wakil Komisaris Utama PT PLN Persero Dua Sekretaris Jenderal Heru Pambudi Dia Merangkap Komisaris PT Pertamina Persero Banyak Duitnya Tiga Direktur Jenderal Anggaran Isra Rahma Tarwata Komisaris PT Telkom Empat Direktur Jenderal Paca Suryo Utomo Jadi Komisaris PT SMI SMI Itu Apa SMI Itu Apa Ya Lupa Saya Lima Direktur Jenderal Biacukai Dan Askolani Komisaris BNI Enam Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rional Silaban Merangkap Komisaris Bank Mandiri Tujuh Jenderal Direktur Jenderal Di Perbendaran Astera Primanto Bakti Merangkap Komisaris PT Semen Indonesia Group Wah Bih Itu Indonesia Kita Ini 8 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luki Alfirman Merangkap Komisioner Lembaga Simpan Pinjam Bukan BUMN 9 Direkt Inspektur Jenderal Kemen Q Alwan Nur Nur Mawano Merangkap Komisaris PT Penjamin Dan Infrastruktur Kenapa Harus Dikasih Lagi Dikasih Lagi Jabatannya Sudah Ada Sudah Jadi ASN Masih Dapet Komisaris Siapa Yang Awasi Gini Sepuluh Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Febrio Nathan Kaca Ribu Komisaris PT Pupu Indonesia 11 Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Andin Hadianto Menjadi Komisaris BTN Komisaris Di Bank Bank Staf Alih Organisasi Reformasi Birokrasi Dan Teknologi Informasi Sudarto Merangkap Komisaris Pegadaian 19 13 Direktur Jendera Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Suminto Merangkap Ketua Komite Remunerasi Dan Nominasi Indonesia Eksim Bank 14 Staff Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nofransa Wira Wira Sakti Merangkap Komisaris Utama Di PT Sarana Multigria Finansial Ini kan Gini-gini kan Bikin iri Orang lain Yang susah Kerja Kita cari Kerjaan Susah Ini orang Rangkap Jabatan Itu kan Bikin Kecemburuan Sosial 15 Staff Ahli Bidang Kepatutan Pajak Yon Arsal Merangkap Komisaris PT Indonesia Infrastruktur Finance 16 Staff Ahli Bidang Pengeluaran Negara Mode Made Arya Wijaya Merangkap Komisaris PT Bio Farma 17 Staff Ahli Bidang Hukum Dan Hubungan Kelembagaan Rina Widiyani Wahyu Ning Dia Merangkap Komisaris PT Sarana Multigria Finansial SMS 19 Kepala Biro Perencanaan Dan Keuangan RW Istanti Komisaris Merangkap Komisaris PT PN7 Ini saya Buat apa Coba Saya Ngurusin Gini Apakah Ini Kipah Ya Tidak Mereka Penjabat Publik Yang Merusak Kita Semua Kalau Mereka Itu Rusak Melanggar Aturan Kalau Mereka Bener Kita Bisa Untung Jadi Orang-orang Yang Punya Jabatan Publik Itu Kalau Kita Omongin Bukan Kipah Yang Kita Omongin Adalah Kebijakan Kebijak Berarti Kita Sama Dengan Mereka Setuju Dengan Kebatilan Atau Kemungkaran Atau Kerusakan Yang Mereka Bikin Dan Yang Kenal Kita Sendiri Maksudnya Diperlukan Satu Kontrol Satu Perlawanan Intelektual Kira-kira Begitu Bahasa Yang Lebih Keren Terhadap Kebijakan Kebijakan Seperti Ini Kebijakan Rangkap Jabatan Kita Pertanyakan Adil Tidak Kebijakan Itu Di Saat Indonesia Susah Mereka Merangkap Jabatan Sampai Dua Emang Tidak ada Orang Lain Sehingga Rangkap Jabatan Itu Mengurangi Peluang Untuk Orang Yang Lain Harus Menjadi Komisaris Karena Diambil Orang Orang Kementerian Keuangan Nah Ini Tanggung jawab Siapa Yaitu Tanggung jawab Sri Mulyani Sebagai Pimpinannya Gimana Bentuk Pertanggung jawabannya Masa Dipenjara Mundur Secara Etik 19 Kepala Biro Organisasi Ketakta Laksanaan Ari Wahyuni Merangkap Komisaris Jam Krindu 20 Kepala Biro Hukum Arief Wibisono Merangkap Menjadi Wakil Presiden Komisaris PT PON Petra Okson Santara 21 Kepala Biro Advokasi Tio Serepina Siahan Merangkap Komisaris Utama PT Geo Dipa Energy 22 Kepala Biro Sumber Daya Manusia Ruki Jor Merangkap Komisaris PT Mas Rapid Transit Jakarta MRT Jakarta 22 Kepala Biro Umum Sugeng Wardaya Merangkap Komisaris PT Pelayanan Bahtera Adikuna 24 Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Hidayat Amir Merangkap Komisaris PT Angkas Sapura 1 25 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Akung Kuswandono Merangkap Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia 26 Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ravianto Kurniawan Merangkap Komisaris PT Asabri Yang kemarin Banyak korupsi Di Asabri Di korupsi 29 Direktur Anggaran Bidang Perekonomian Dan Kemaritiman Khalimah Puji Astuti Merangkap Komisaris PT POS Dulu PT POS Pimpinannya Kena penjara Kena keluar Korupsi Di PT POS Masya Allah Masuk berita dulu 28 Sekretaris DCKN Deddy Sarif Usman Merangkap Komisaris PT Waskita Karya Terbuka 29 Direktur Penghitungan Kerugian Negara Keuangan PKK KN Ngep Sudara Merangkap Komisaris Askrindu 30 Direktur Anggaran Bidang Politik Hukum Pertahanan Pertahanan Dan Keamanan Dan Bagian Anggaran Bendara Umum Negara Dwi Puji Astutihan Dayani Merangkap Komisaris Indonesia RE 31 Direktur Menerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Garis Biring Lembaga Wawan Sunarjo Merangkap Komisaris PT Surveyor Indonesia 32 Direktur Sistem Penganggaran Lisbon Sirait Merangkap Anggota Dewan Pengawas LLP KUKM Itu mau ada Acara penutupan Pengajian Emak-emak Hari Rebu ini Di Majelis Taim Al-Mabrun Gak tau Megawati Dateng gak Di penutupan Pengajian Di Jolali Majelis Taim Al-Mabrun Dibawa Yayasan Pesantrian Jolali Indonesia Gak tau Ibu Megawati Dateng Gak Diundang 33 Investor 5 Inspektur 5 Sudarso Merangkap Komisaris PT Barata Indonesia 34 Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Meirizal Nur Merangkap Komisaris Indosat Katanya Dibayback Dibeli Kembali Mana Komisaris Gak bisa Apa-apa Dapat Gajian Indosat Indosat Milih Orang Lain 36 Direktur Lelang Joko Prihanto Merangkap Komisaris PT Karabah Dikjaya BUMN 36 Sekretaris Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Mariatul Aini Merangkap Komisaris PT Penjamin Dan Infrastruktur 37 Direktur Kapasitas Belaksana Transfer BIMANTAR Widiajala Merangkap Komisaris PT Indonesia Infrastruktur Finance 38 Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Heri Setiawan Merangkap Komisaris PT GIO DIPA Energy Dan Terakhir Yang Merangkap Jabatan Penjabat Dekemen Q Yaitu 39 Kepala Pusat Kepinjakan Sektor Keuangan PKSK Adi Budiarso Menjabat Rangkap Sebagai Komisaris PT Sukovindo Yaitulah Negeri kita Negeri kita Yang Sekedang Mengalami Demoralisasi Di segala Bidang Termasuk Departemen Dalam Negeri Yang sekarang Mempunyai Kekuasaan Besar Menyusun Kepala Daerah Mengangkat Menunjuk Mengangkat Kepala Daerah Bersama Presiden Tanpa Dipilih Rakyat Pejabat Pejabat Gubernur Wali Kota Kemudian Bupati Sampai 270an Gitu Diangkat Selama Dua Tahun Seperti Pejabat Sementara Gak Usah Ditunjuk Gak Usah Dipilih Oleh Rakyat Jadi Mereka Bukan Mengangkar Ke Rakyat Pejabat Pejabat Yang Diangkat Departemen Dalam Negeri Bersama Presiden Tapi Mereka Seperti Janggut Mengakar Ke Atas Ini Sekarang Memang Betul Negara Indonesia Jadi Jarahan Di mana-mana Ini Belum Yang Oligarki Yang Bersekutu Dengan Pejabat Pejabat Pemerintahan Ya Itu Mereka Kemudian Menguras Menguras Ke Kaya Indonesia Masuk Kantong Masing-masing Atau Keluar Negeri Dan Merugikan Rakyat Kita Sendirinya Jadi Mereka Tidak Berpihak Pada Rakyat Berpihak Pada Penguasa Berpihak Pada Kaum Menengah Ke Atas Pengusaha Yang Sudah Kaya Raya Yang Semakin Hari Semakin Tamak Kekayaan Membuat Orang Kehilangan Orientasi Sehingga Terjadi Korupsi Dan Penyalah Gunahan Penyalah Gunahan Jabatan Pelanggan Etik Mereka Sudah Melakukan Banyak Pelanggan Karena Kehilangan Perspektif Mengapa Akarnya Adalah Ketamakan Memburu Dinar Dan Dolar Memburu Dunia Yang Sebenarnya Hanyalah Bayang Bayang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh